Pemirsa Anda kembali di Metro Siang. KPU Jakarta menegaskan akan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon gubernur Jakarta apabila hanya ada satu paslon yang mendaftar di kontestasi Pilgub. Komisioner KPU Jakarta Divisi Partisipasi Masyarakat, Asri Negatari, menyatakan pihaknya akan memperpanjang masa pendaftaran apabila hanya ada satu paslon yang mendaftar di Pilgub Jakarta 2024. Mekanisme perpanjangan masa pendaftaran Bacakada di Pilgub Jakarta ini masih dibahas di Divisi Tekniks KPU Jakarta. Seperti diketahui pemirsa, masa pendaftaran bakal calon kepala daerah pada Pilgub Kada Sertak akan dimulai pada 27 Agustus sehingga 29 Agustus mendatang. Hingga kini ada satu paslon dari jalur independen yang masih menjalani verifikasi faktual tahap 2. Itu masih dalam domennya KPU DKI Jakarta. Jadi supaya teman-teman juga bisa sekalian... Iya, mekanismenya kalau hanya ada satu pasangan calon yang sampai di akhir masa pendaftaran. Jadi kita kan masa pendaftarannya 27 sampai 29 Agustus, maka nanti akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Nah, seperti itu. Berapa lama itu pendaftarannya? Kita nanti tunggu. Jadi saat ini sedang berlangsung rakor pencalonan sebenarnya di KPURI. Tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke kandidat teknisnya. Karena beliau yang sedang mengikuti rakor pencalonan. Ini mencala tunggal dulu ya? Belum bisa dipastikan, Pak. Karena nanti pendaftarannya baru tanggal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah. 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 Terima kasih.